Terlihat personil Satpo PP Kota Padang mendatangi salah satu lokasi tempat hiburan malam. Di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tengah pekan kemarin. Alhasil dari pemeriksaan di tempat hiburan ini, Satpo PP mengamankan sebanyak 25 wanita pemandu lagu di dalam tempat hiburan remang-remang yang cukup meresahkan masyarakat tersebut. Selesai melakukan razia di tempat hiburan malam, Satpo PP juga melakukan razia ke sejumlah hotel kelas Melati dan mendapati dua pasangan muda mudi yang tengah asik berduaan di dalam kamar hotel tanpa ada surat nikah. Kabit P3 di Satpo PP Kota Padang, Bambang menjelaskan, razia kali ini sengaja digelar karena adanya laporan masyarakat yang tergaguh keberadaan tempat hiburan remang-remang tersebut. Hasilnya Satpo PP mengamankan 25 wanita tanpa identitas dari dalam tempat hiburan malam yang tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut. Ditambah dua pasangan ilegal yang didapati dari dalam kamar hotel. Indikasinya yang menyebutkan berbeda KTP, artinya berbeda KTP berarti yang menyebutkan pasangan ilegal. Ilegal, pasangan ilegal. Pemendu lagu, pemendu peruki itu sebanyak 21. Tindakan kita karena terhenti bomnya terganggu sesuai dengan perda 11 tahun 2005, itu akan kita tidak tegas di dalam pelaksanaan operasi ini. Seluruh yang diamankan nantinya akan didata dan diminta membuat surat perjanjian. Sedangkan pasangan ilegal yang tercari razia akan dipanggil orang tuanya dari kedua belah pihak untuk diambil keputusannya. Dari Kota Padang, Ikhlasul Isan, Danai TV Dari Kota Padang, Ikhlasul Isan, Danai TV